Istri Isa Bajai, Rahayu Mutiara, menjadi korban tindakan pelecehan seksual. Seorang pengendara motor tiba-tiba memainkan dan memperlihatkan kemaluannya di depan istri Isa Bajai. Istri Isa Bajai mengalami pelecehan seksual saat sedang jalan pagi di dekat rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Saat itu istri Isa Bajai diikuti oleh pria tersebut yang mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba saja pelaku mendekat dan langsung memperlihatkan alat vitalnya. Istri Isa Bajai yang terkejut saat itu hanya bisa diam dan shock. Namun saat pelaku hendak melakukan untuk kedua kalinya di waktu yang sama, istri Isa Bajai, langsung melempar dengan batu bata, dan meneriaki pelaku hingga kabur. Hal ini membuat Isa Bajai geram dan lapor ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Berbekal rekaman CCTV, Isa Bajai mendapatkan gambar pelaku yang mengendarai motor matik. Pria yang diduga pelaku pelecehan seksual, terlihat mengenakan kaos biru, topi biru, masker berwarna merah, dan celana pendek. Ternyata kejadian pelecehan seksual seperti itu bukan yang pertama di lingkungan rumahnya. Bahkan asisten rumah tangga adik Olga Syahputra yang tetangga Isa Bajai juga pernah mengalami tindak pelecehan yang sama. Isa Bajai berharap pelaku pelecehan seksual kepada istrinya itu bisa segera ditangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!